Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan dengan agenda mendengar dalil-dalil permohonan pemohon Kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto pasangan calon Hibni Melin Ahriyani Wijaya melalui kuasa hukumnya Yopi Hendro mendalilkan adanya anggota kelompok pemukutan pemilihan suara yang menjadi tim kampanye pasangan calon Nanang Ermanto Pandu Kesumadewangsa dan tidak membagikan undangan kepada pemilih Selanjutnya Petahana Bupati Nanang Ermanto Pelanggaran lainnya yang terjadi adalah Petahana Bupati Nanang Ermanto telah mengeluarkan instruksi kepada Kepala Dinas dan Pejabat di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan untuk memantau TPS melalui surat perintah pebagian tugas pemantauan dan monitoring perkembangan situasi politik Masih dalam Pilkada Lampung Selatan Tamaroni Usman, Kuasa Hukum Pasangan Calon Tony Eka Chandra, Antoni Imam menjelaskan telah terjadi pelanggaran dalam Pilkada Lampung Selatan antara lain adanya kesengajaan dari KPU Lampung Selatan yang tidak membagikan pemberitahuan atau surat undangan memilih dan atas hal itu bahwa seluruh Lampung Selatan menyatakan sebagai temuan Dengan alasan itu, para pemohon meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU Lampung Selatan tentang penetapan rekapitulasi penghitungan perolahan suara pemilihan Lampung Selatan membatalkan pasangan calon Anang Ermanto Pandu Kusumadewangsa sebagai pasangan calon memerintahkan KPU Lampung Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang Sementara dalam persilisian hasil Pilkada Kota Bandar Lampung pasangan calon Muhammad Yusuf Kohar, Tulus Purnomo Wibowo melalui kuasa hukumnya Ahmad Handoko mengkonfirmasi penarikan permohonan-permohon dalam perkara persilisian hasil Pilkada Kota Bandar Lampung Ilham Miryadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton